Intro Weban Regau Daeng Marowa Weban Regau Daeng Marowa sebagai pewaris Mangkau Boni menggantikan ayahnya Kerampelua atau Puang Kerampelualah yang memperanakan malajangnya Regina Ketika Puang Kerampelua wafat maka Makalampielah yang menjadi Mangkau Boni Sebab dialah yang diwasiatkan oleh Puang Malin Rungi yang melahirkannya yang bernama Tidaklah aku berdosa Weban Regau bergelar Daeng Marowa Disapa Makalampie Bisurila Lempili Majang adalah kekuasaannya Dikenal menjadi Bisu sekaligus bertah tapula di Majang Dia digelar Arung Pone sejak dilantik sebagai Mangkau Dia dikenal sebagai pribadi pemikir Baru dua tahun masa haidnya Orang tuanya pun menjodohkannya dengan Arung Kaju bernama Latenri Bali Hanya dua nama anaknya yang tertuang di dalam lontara ini Ada pun anak yang lain sebanyak tujuh orang tertuang di dalam silsila yang panjang Nama yang tercatat dalam lontara adalah Puang Latenri Suki dan Latenri Gorai Makalampie inilah menjadi Mangkau di Bone Dia menyampaikan kehendaknya kepada Arung Katumpi yang bernama Ladati untuk membeli gunung di Cina seharga 90 kerbau pejantan Maka gunung yang berada di sebelah barat Ladindong itu pun dijual kepada Puang Makalampie Harganya sejumlah 30 ekor kerbau Setelah itu beliau menyuruh orangnya menjaga gunung Cina tersebut Ia juga menyuruh memagarinya Ia juga menyuruh mengolah gunung di sisi baratnya Ladindong Namun penduduk Katumpi mengganggu para petani dan pekebunnya yang tinggal di Cina Arung Pone mengutus orangnya memberi peringatan kepada Arung Katumpi Tiga bulan berselang setelah utusan Arung Pone memberi peringatan Arung Katumpi Jenang Arung Pone pun dibunuh Akibatnya Arung Pone sangat marah dan berseru menyerang Katumpi Maka Katumpi pun diserang oleh orang bone Hanya sehari saja Katumpi dapat ditaklukkan Disitalah sawah sebelah timur dan baratnya Ladindong Demikian pula sawah yang berada di sisi utara Ladindong Ada pun saudaranya yang bernama Leten Rigora Dialah yang diberi warisan Majang dan Cina Sehingga Leten Rigoralah yang bergelar Arung Majang dan Arung Cina Ada pun anak sulung Raja Pone bernama Semoga Aku Tidak Berdosa dan Tidak Celaka Laten Risuki Dialah yang mewarisi Mahkota Bone Dialah Semoga Aku Tidak Berdosa bernama Laten Risuki yang mewarisi tahta kekuasaan Bone dari Ibundanya Puang Makalampie menduduki tahta selama 18 tahun kemudian menyerahkannya kepada anaknya Beliau juga menyerahkan istana dan menaikkan Laten Risuki ke atas hingga sana Ada pun Makalampie dan saudaranya bernama Laten Rigora kemudian pindah ke Cina bertempat tinggal bersama para pelayannya Hanya 4 tahun tinggal di Cina Pada suatu hari ketika Makalampie naik ke Rakeang atau Loteng kemudian duduk di atas tikarnya secara tiba-tiba datanglah sesuatu yang disebut api dewata Api itu kemudian bergerak menggulung naik ke rumah Konon api itu menjalar ke atas rumah dengan melewati tangga terus menggulung naik menuju Rakeang Manakala api dewata itu sudah padam maka Puang Makalampie pun tidak terlihat di atas tempat duduknya Itulah sebabnya kemudian diberi gelar Puata Malajangnya Ricina Anak sulung Puang Makalampie dari suaminya bernama Laten Ribali adalah bernama Laten Risuki Kepadanya diwariskan mahkota Kerajaan Bone Dia menikah dengan sepupunya bernama We Tanri Songke Anak dari We Mapa Sesu dan We Tanri Lekke Beliau melahirkan anak laki-laki yang bernama La Ulyobote Anak keduanya bernama La Panaungi To Pa Wawoi yang kemudian menjadi Arung Walena La Panaungi memperistri sepupunya bernama We Tanri Esa Arung Kaju yang bersaudari kandung dengan We Tanri Songke Ia melahirkan anak bernama La Petawe di Sapa Daeng Soreang dan nama Anumertanya yaitu Matinroe Ribetung Beliau melahirkan lagi anak bernama La Pala Lelung Anaknya ini disebut terbunuh di Sopeng Anak berikutnya bernama La Patedungi To Pa Sompoi Inilah yang memperistri We Malu yang menjadi Raja di Toro Dia melahirkan anak perempuan bernama We Tanri Tuba yang menjadi Arung Patiro Anak berikutnya bernama We Tanri Gera Desa Pato Tanri Saga dan nama gelarannya Macala E Gemekna Si Rambut Merah yang menjadi Raja Timpa Dialah yang memperistri We Tanri Sumpala Arung Mampu Anak dari Puata Lapoto Tosa Wedi Raja Mampur Yaja dan istrinya Puang We Cerodo Datu Bunneh Beliau melahirkan anak bernama We Mangampe Wali di Sapa Ida Malaka We Mangampe Wali Ida Malaka yang mempersuamikan keponakan dari suaminya yang bernama La Gomeng To Saliwu di Sapa Riwaweng Ia melahirkan anak bernama La Saliu yang kemudian menjadi Arung Palaka dan menjadi Madan Reng Dimampu La Saliu yang kemudian memperistri Ratu Wilampe yang beristana di Palaka Dia melahirkan anak bernama Letan Rirwa Matinroe Ribantaheng Anak keduanya bernama Leta Dempare disebut Mati Muda Anak berikutnya bernama Wetanri Somange di Sapa Ida Tenri Wewang Inilah yang mempersuamikan Letanri Giring Arung Patiro Megandingi anak dari La Setia Arung Patiro dari istrinya bernama Wetanri Bali Wetanri Sumange melahirkan anak bernama Wetanri Wewang di Sapa Denrae Wetanri Wewang mempersuamikan sepupunya bernama La Ulio Bote Anak yang berikutnya lagi bernama Wetanri Talunru di Sapa Ida Tenri Palese Ia menikah di Palaka mempersuamikan La Maluku di Sapa La Wedo Totenri Totenri Talunru melahirkan anak perempuan bernama Wetanri Palese Wetanri Palese kawin di Itarung mempersuamikan Petala Taubaweng melahirkan Petala Gomeng di Sapa Toasaliwu Riwawo Petala Gomeng yang disebut memperisterikan kebonakan sepupu dari ibunya yaitu Wemangampawali di Sapa Ida Malaka Ia melahirkan putra bernama Lasaliu yang menjadi Arung Palaka dan Madanreng Mampu Lasaliu disebut memperistri Wilempe yang beristana di Palaka dialah yang melahirkan Latanri Ruwa Matinroe Li Bantaeng Anak keduanya yang bungsu bernama Wetanrigel menjadi istri dari La Maleje di Sapa Opudaleng sebagai Arungkung Ia melahirkan anak bernama Wetanrigau Wetanrigau kawin dengan sepupunya bernama Laulio di Sapa Bote Sementara itu Arungkung yang bernama Wetemmarwe menikah di Oting dengan mempersuamikan La Polokalo putra dari La Patenampunga yang menjadi pewaris Manurung Ribatu Lapa bernama Pitwe Matana atau Bermata Tuju Ia melahirkan dua orang anak anak sulung bernama La Temaba yang kemudian menjadi Raja di Kung Ada pun saudari kandungnya bernama Wetem Macawa meninggal dunia ketika terjadi peristiwa kebakaran rumah La Temaba menjadi korban peristiwa kebakaran itu Wetem Macawa menikah dengan La Malarina dari Panning melahirkan anak laki-laki bernama La Tan Riali La Tan Riali sebagai pewaris tahta dari pamannya La Tan Riali menikah di Itarung melahirkan anak laki-laki bernama La Tan Ria Nyameng peta La Tan Ria Nyameng kemudian menjadi Arungkung Dia lah melahirkan La Malua di Sapa To'agi Dia juga yang mewarisi tahta kerajaan Kung La Malua yang memperanakan La Maleje Opudale Opudale yang menjadi raja di Kung Dia juga yang memperisti Wetem Rigela dan melahirkan Wetem Rigau Wetem Rigau kemudian menikah dengan sepupunya bernama La Uliobote Anak Bungsu dari Puatta La Malajang Dari sodara Bungsunya bernama La Tan Rigo Rai Disapa To'apa Sabi Dia lah menjadi Arung Cina sekaligus Majang Orang yang mewarisi tahta di Bone Dari Puatta Malajang adalah anak sulungnya yang bernama La Tan Rizuki Dari